bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa man walah masih bersama dengan kitab al-hikam al-atawiyyah pada episode sebelumnya telah kita bahas hikmah yang ke-6 imam ahmad ibn al-adha al-sakandari rahimahullah ta'ala berkata la yakun taakhuru amadil ato ma'al ilhahi fi du'a mujiban liya'sik fa innahu domina laka al-ijaba fi ma yaktaru laka la fi ma takhtaru linafsik wa fi al-waqti al-lazhi yurid la fi al-waqti al-lazhi anta turid sebagaimana dijelaskan pada episode sebelumnya bahwasannya Allah telah berjanji kepada hambanya bahwa siapa yang berdoa kepadanya makani saya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala udu'uni astajiblakum akan tetapi perlu kita ketahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengkabulkan doa kita doa tersebut akan muncul atau akan menjadi sebuah kenyataan apa yang telah ditutupkan Allah subhanahu wa ta'ala dan kapan yang Allah kehendaki sebagai contoh kisah Sayyiduna Musa alaihi wa ala nabiyina abdullul salatu wassalam berdoa terhadap Fir'aun Sayyiduna Musa berdoa terhadap Fir'aun Rabbit Mis ala amwalihim Ya Allah hancurkanlah harta mereka wa shtud ala kulubihim keraskanlah terhadap hati mereka falayu'minu hatta yarawul a'zab al-alim sehingga mereka tidaklah akan mati kecuali melihat siksa yang amat pedih falayarawuh al-adab al-alim hatta yarawul a'zab al-alim kalau kita lihat Sayyiduna Musa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sayyiduna Harun mengamini doa Sayyiduna Musa dan Allah juga telah berfirman yaitu doa kalian sudah terkabulkan doa kalian sudah saya kabulkan Maka istiqomahlah terhadap dakwah ilallah dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah sekali-kali mengikuti jalannya orang yang tidak mengetahui itu orang-orang kafir Sayyiduna Musa telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diamini oleh Sayyiduna Harun Allah juga telah menyajikan bahwasannya doa mereka terkabulkan akan tetapi kenyataan ini atau siksa yang datang kepada Firaun itu datang setelah 40 tahun dalam hal ini kita yang baru berdoa yang baru berdoa mungkin satu hari dua hari kok belum terkabul itu bagaimana kalau misalkan dibandingkan dengan kisahnya Sayyiduna Musa Sayyiduna Musa seorang Nabi Sayyiduna Harun juga seorang Nabi telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya doanya telah terkabulkan akan tetapi kenyataannya doa ini terjadi atau menjadi kenyataan setelah 40 tahun kira-kira kita bisa bertanya kepada diri sendiri apa doa yang pernah kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang belum berkabulkan kalau misalkan kita pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita berumur 15 tahun dan sekarang sudah 25 kita baru 10 tahun Sayyiduna Musa menunggu doa yang dikabulkan itu berapa tahun 40 tahun ini adalah memberikan makna kepada kita bahwasannya tatkala kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita sebagai seorang hamba hanyalah berdoa kepada Tuhannya adapun Allah subhanahu wa ta'ala adalah that yang memberikan apa yang terbaik buat kita inna rabbi latifun lima yasha' sesungguhnya Tuhanku adalah mahalatif maha penyayang terhadap apa yang Allah kehendaki hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasannya tatkala kita berdoa janganlah menjadikan doa tersebut sebagai sebab kita diberi sesuatu akan tetapi doa itu adalah merupakan izhar lil'ubudiyyah wa izhar lil'faqr yaitu menampakkan bahwasannya kita seorang hamba adalah hamba yang fakir hamba yang senantiasa butuh kepada majikannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hati kita menjaga akhlak kita menjaga adab kita kepada terhadap segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita Allahumma amin ya rabbal alamin ada pun hikmah yang selanjutnya Imam Ahmad Ibn Adhaila Sakandari rahimahullahu ta'ala berkata yang artinya janganlah engkau menjadi ragu dalam janji Allah jika janji itu tidak terjadi atau tidak menjadi sebuah kenyataan sekalipun telah ditentukan masanya agar hal itu tidak menjadi penutup mata hatimu dan menjadi pemadam cahaya hatimu Allah telah berjanji saya contohkan di dalam doa Allah berjanji akan memberikan ijabah atau mengabulkan hambanya yang telah berdoa akan tetapi terkadang kita tidak paham bahwasannya janji Allah subhanahu ta'ala itu adalah bersyarat artinya bagaimana iya saya kabulkan apa yang menjadi permohonanmu akan tetapi dengan syarat demikian maka kita bagaimana posisi kita terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala kita adalah seorang hamba tatkala majikan menjanjikan sesuatu kepada hambanya maka seorang hamba hanyalah berpasrah diri kepada Tuhannya kapan atau apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita tidak akan pernah merasa ragu terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala karena kita yakin bahwasannya Allah telah menepati janjinya akan tetapi akan tetapi pada masa yang telah ditentukan dan pada apa yang telah Allah kehendaki jangan sampai kita ragu karena terlambat apa yang telah Allah janjikan yaitu ijabahnya sebuah doa ketika kita berdoa menjadi kita ragu terhadap janji Allah karena itu bisa menjadi sebuah yaitu menjadi penutup penutup hati yaitu menjadi pemadam cahaya hati kita imam atau illah asakan dari rahimahullah ta'ala menjelaskan bagaimana kita menanggapi sebuah janji Allah subhanahu wa ta'ala kita harus ridho terhadap apa yang telah Allah janjikan kita harus yakin bahwasannya janji Allah itu akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi ada pun waktu dan apa yang akan Allah berikan kita senantiasa pasrah kepadanya aku luqaulihada wa astaghfirullah li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati